Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi channel saya Mbak Rexit CNN Alhamdulillah teman-teman ini udah sampe berulang ketemu CCTV BLURA UTARA CCTV BLURA UTARA jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk temen kita juga jangan lupa like, komen, dan subscribe ini saya mau ke Jakarta saya sampe BLURA kemarin nginep di Kalitindu di Basecamp ini masih jalan lagi ke Jakarta mungkin besok lusa saya buka di Bintung dan lihat terus jalan saya sampe Jakarta terima kasih 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 absensuri lor absensuri posisi sudah sampai blora tadi ketemu teman-teman CCTV blora utara salib-salib jalannya lu rajur terima kasih buat teman-teman CCTV blora utara sudah menyotrek mbak gotik kebetulan tadi mereka lagi mungkin lagi ngambil video pasti pinggir jalan saya lewat mereka tahu langsung dikejar kena soundtrack deh buat teman-teman yang mau melihat videonya mbak gotik di soundtrack subscribe dulu channelnya CCTV blora utara yang sudah mengawal mulai dari masuk kota blora sampai keluar kota blora di perbatasan selamat datang dan selamat jalan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mengawal nah numpang lewat mbak gotik bisa menyaksikan videonya di channel CCTV blora utara ini sudah mau maghrib kita mau maghrib kita nyalakan lampu kota oke teman-teman kita lanjut besok ya ini saya bongkar hari di Jumat oke lanjut oke teman-teman ini sudah sampai batang warungnya palek kan ini ketemu truk Banyuwangi muat tipa paraloni ini bongkar palembang loh bongkar palembang bongkar palembang ini ini sudah mencari ini 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 untuk raja blok hujan terus hujan terus insya Allah bongar besok nanti malam sampai di bitong di hero supermarket oke dilanjut perjalanan absensi yang menjelang suri lor posisi masih di tol masuk tol kandeman karena jembatan pekalongan comal ambles ya jadi kendaraan berat dibuang suruh masuk tol semua mana banjir macet jadi daripada kena macet mengurangi kemacetan disuruh masuk tol semua saya ingin menyampaikan bagaimana pendapat kalian untuk masalah mbak gotik kalau dituker sama mbak gotik yang lain yang lebih bagus gimana lor kalau dijual kira-kira laku berapa ini mbak gotik ada yang minat enggak kira-kira tolong tulis di kolom komentar apa dibelikan cabin kalau dibelikan cabin kelamaan kalau dituker sama yang lebih bagus kan cepat tolong pendapatnya teman-teman tolong ditulis di kolom komentar gimana enaknya tetap dituker sama mbak gotik atau piker kalau piker lebih mahal mungkin dananya belum ada yang penting meskipun goprah kalau mesinnya terawat mending milih goprahnya daripada piker oke teman-teman jadi tolong ditulis di kolom komentar mendapat kalian gimana enaknya cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa like comment subscribe dan seluruh jangan lupa subscribe channelnya CCTV channel saya juga tentunya salam berumur mani Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh